Halo semua, olahraga binaraga adalah seni membentuk otot agar tubuh menjadi ideal dengan cara yang sehat, yaitu olahraga beban dan menatur bola makan sehari-hari. Sudah banyak para binaragawan di luar sana yang sangat terkenal dengan kekuatan ototnya. Namun, tahukah Anda beberapa hal unik tentang binaragawan-binaragawan ini yang bahkan Anda tidak sangka dan belum pernah mendengarnya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan klik tombol subscribe dan like video ini agar Anda dapat terus terupdate video-video menarik dari channel terbaik.com. Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 5 binaragawan tak biasa. Cekwes Sayark Cekwes adalah seorang binaragawan Tunawisma yang tidak memiliki tempat tinggal. Pria Tunawisma berusia 50 tahun ini hanya berolahraga di jalanan tanpa pelatihan di tempat gym. Cekwes mulai dikenal saat seorang penggunaan sosial media memposting videonya ke internet dan memperlihatkan bentuk tubuhnya. Awalnya banyak yang mencomohnya, tetapi ia tidak berkecil hati dan ia juga ikut bersaing sebagai binaragawan amatir. Big Lenny Big Lenny merupakan binaragawan terkuat yang sering tampil di Youtube bernama The Ray Midstreet. Big Lenny mengatakan bahwa ia memiliki otot perut terkuat di dunia. Padahal beberapa orang mengatakan bahwa Big Lenny sebenarnya memiliki kondisi yang disebut palung bosim atau penyakit langka pada saraf otot. Tanda-tanda penyakit ini adalah tulang rusuk dan panggul tumbuh secara tidak proporsional sementara otot-otot oblique akan menebal dengan cepat dan perut akan menjadi puncit. Dan tidak dapat disangkal bahwa Big Lenny memiliki perut yang sangat besar. Caleb Mutombo Remaja kelahiran Kongo, Caleb Mutombo adalah binaragawan terkecil di dunia yang hidup dengan moto. Kelemahan adalah pilihan. Mutombo berhenti tumbuh pada usia 14 tahun. Ia menderita cacat yang tidak terdiagnosis yang menghambat pertumbuhannya. Namun, hal itu tidak menghentikan keinginannya untuk menjadi binaragawan. Pada usia 16 tahun, dia mulai berlatih di gym dan baru-baru ini dia bahkan pernah berkompetisi di kompetisi binaraga lokal dan memenangkan perlombaan. Tinggi Mutombo hanya sekitar 3 kaki 7 inci. Awalnya, ia mulai angkat beban dan latihan beban di rumah saat berusia 12 tahun. Ia mengangkat sesuatu yang bisa diangkat seperti barang-barang rumah tangga hingga akhirnya ia bisa menjadi seperti sekarang. Gunner Anderson Pria tampan ini memiliki bentuk otot yang aneh. Salah satu otot dadanya yang sebelah kanan tidak sesuai dengan seperti otot pada umumnya. Otot itu hanya terdapat di bagian atas puting susunya. Entah hal apa yang membuat ototnya menjadi seperti itu, namun itu tidak menghalanginya menjadi seorang binaragawan yang kuat dan juga maco. Colin Clark Colin adalah seorang penderita Down Syndrome. Ia sedang bersiap untuk bersaing dalam kompetisi binaraga pertamanya setelah melakukan transformasi hebat yang dilakukan hanya dalam waktu 1 tahun latihan. Dulunya, ia hanya penjaga meja kasir tempat gym. Dan ia mulai berminat binaraga sejak melihat pelatihnya melatih para binaragawan dan ia mengikuti gerakan mereka. Kemudian, si pelatih pun memiliki niat untuk melatihnya dan membentuknya menjadi seperti sekarang. Demikianlah liputan tentang 5 binaragawan tak biasa. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.